Intro Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita sekalian Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Yang sangat saya hormati Atau kita hormati bersama Kita muliakan Bapak Rektor Universitas Terbuka Profesor Dr. Andes Ojat Darujat Bersama seluruh sivitas akademika Yang saya hormati Ibu Linda Agung Gumular Ketua alumni kita Berserta seluruh alumnus yang hadir pada pagi hari ini Adik-adik, teman-teman, para mahasiswa UT yang datang dari berbagai daerah Dan juga saya sapa para sivitas akademika Universitas Terbuka dari berbagai daerah yang barangkali juga bisa mengikuti kuliah pada hari ini Pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada hari ini kita diberikan satu kesempatan untuk bisa bertemu, bisa saling memberikan masukan dalam rangka kita meningkatkan terus pemahaman kita, pengetahuan kita dalam kita membaktikan diri kepada bangsa dan negara. Dan negara Republik Indonesia yang kita cintai Nah tentu ada satu alasan waktu itu mengapa di tahun itu pada posisi sebagai Kepala Staff Kodam Jaya Saya berkeinginan untuk mengikuti program belajar lewat Universitas Terbuka Adik-adik sekalian waktu itu ABRI, sekarang TNI masih mempunyai dua fungsi Fungsi sebagai alat pertahanan keamanan dan fungsi sebagai alat atau memiliki fungsi sebagai bagian dari kehidupan sosial politik bangsa Indonesia Jadi duit fungsi Jadi duit fungsi Hankam dan sosial politik Tetapi pendidikan yang saya ikuti Sejak saya masuk ke Akademi Militer Nasional Sampai dengan SESKO Sekolah Staff dan Komando Baik angkatan maupun gabungan Itu memang fokusnya kepada kita sebagai alat hankam Pendidikan sosial politiknya sangat kurang Padahal pada saat menjabat sebagai Kepala Staff Kodam Itu adalah jabatan teritorial yang banyak berhubungan dengan masyarakat yang notabene memang ada kaitannya dengan masalah sosial politik masyarakat Nah bagaimana mungkin ya kita bekerja dengan komunitas yang berbeda dengan kita pemahaman sosial politiknya Nah maka terdorong dari keinginan untuk memiliki pemahaman yang sama dengan lingkungan maka saya ikut kuliah waktu itu di UT Dan Alhamdulillah memang ya lulus pada waktunya Tapi yang sangat berkesan adalah karena waktu itu UT menyelenggarakan pendidikan ujian tidak di kampus ini Ya di unit-unit program pembelajaran jarak jauh waktu itu dan saya di UPBJJ Jakarta DKI Jakarta Maka ujian saya di Halim Perdana Kusuma ya di sana tempat saya belajar tempat saya ujian Dan yang paling unik adalah tadi sudah saya jelaskan di tempat tunggu yang sangat berkesan sampai sekarang Pada saat ujian itu karena ada hujan lebat ada petir menyambar-nyambar di sana lampunya mati malam ini Maka untuk tidak mengganggu proses ujian ya kita diberikan atau dibagi lilin satu-satu Jadi saya ujian pakai lilin nah itu ya Tapi saya pikir memang itu isyarat bahwa hidup harus seperti lilin kira begitu ya Seorang alumnus harus seperti lilin selalu menerangi lingkungannya menerangi masyarakatnya Dan bisa membuat negara ini terang-penderang kita kira begitu Hari ini saya diizinkan untuk memberikan satu speech ya dalam tema Peran Universitas terbuka dalam membangun kemandirian ekonomi bangsa Tadinya saya agak protes loh saya ini bukan Menteri Ekuin Menteri Polhukam Kok bicara soal ekonomi Tetapi karena saya sering mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Maka memang ada kaitan yang sangat erat Antara stabilitas politik hukum dan keamanan dengan perkembangan ekonomi nasional Jadi ya sah-sah saja dan boleh-boleh saja ya Bapak-Ibu sekalian dalam agama yang saya anut Dan saya kira agama lain juga sama ya Ada satu hadis ya Rasulullah alih wassalam Bahwa wajib hukumnya bagi setiap manusia Untuk menghadirkan hari ini lebih baik dari hari kemarin Menghadirkan hari ini lebih baik dari hari kemarin Dan membangun hari depan lebih baik dari hari ini Ya maka beruntunglah orang-orang yang mampu mewujudkan itu Mewujudkan kewajiban itu Hari ini lebih baik dari hari kemarin Dan hari nanti lebih baik dari hari ini Dan merugilah orang yang sama saja Gak ada perkembangan Gak ada progres Gak ada kemajuan-kemajuan dari hari kemarin hari ini dan hari esok Rugi manusia itu Dan celakalah mereka yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin Kalau hari nanti lebih buruk dari hari ini Itu orang-orang yang mencelaka Dan tentu kita semua termasuk bangsa Indonesia keseluruhan Tidak mau menjadi orang yang merugi dan apalagi celaka Kita ingin jadi orang beruntung Tapi tentunya keberuntungan itu tidak datang dari langit Tidak merupakan satu given dari Tuhan yang mau kuasa Karena juga ada ayat-ayat yang menyatakan bahwa Tuhan tidak akan mengubah nasib satu kaum Sampai kaum itu mengubah nasib diri mereka sendiri Artinya harus ada usaha Harus ada satu kerja keras Kerja sama Kerja ikhlas Kerja tuntas yang dilakukan negeri ini Anak-anak negeri ini untuk membangun Kondisi hari ini lebih baik dari hari kemarin Hari nanti lebih baik dari hari-hari sekarang Dan beberapa agama saya pelajari Juga mirip Dikatakan di sana bahwa hari kemarin adalah history Tapi juga referensi untuk hari ini Pembelajaran untuk hari ini Hari ini adalah perjuangan Tempat kita berjuang Hari nanti adalah masa depan kita Mimpi kita Dreams kita Yang harus kita capai Nah, saya Ingin berangkat dari situ Ada dari sekalian yang saya hormati Saya akan berangkat dari Indonesia masa kini Karena kita tidak lagi di zaman lalu Kita zaman now Kan begitu ya Yang penuh dengan dinamika baru yang luar biasa Kita di zaman now sekarang Bagaimana kira-kira Zaman now ini Saya akan mencoba untuk mendengarkan suara dari luar dulu Coba slide 11 Slide 11 Saya punya teman dekat Yang orang Amerika belajar di Indonesia Tinggal di sini jadi dosen di sini cukup lama Belasan tahun Sekarang sudah kembali ke Amerika Serikat Jadi dosen di sana Karena dia ahli tentang Indonesia Pernah tinggal di sini Paham betul tentang Indonesia Dan dia juga memberikan kuliah Tentang negara-negara Asia Pasifik Maka tatkala dia sedang mengajar Ada mahasiswanya bertanya Pak dosen Anda kan sudah sangat kenal Indonesia Coba jelaskan kepada kami Bagaimana tentang Indonesia Begitu Si dosen ini agak lama berpikir Apa yang akan saya jelaskan tentang Indonesia Banyak sekali Tapi intinya bahwa dalam pikirannya Indonesia itu negara besar Negara yang luar biasa luasnya Penduduknya besar Tradisinya bagus Ya 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 Katakanlah They don't know who they are Ya Indonesia sedang tidak tahu diri mereka itu siapa sebenarnya Bahwa dia sebenarnya negara yang sangat besar Ya Penduduknya Terbesar nomor empat di dunia Kekayaannya luar biasa Walaupun sebagian sudah terkuas Tapi masih banyak Masa depannya Itu juga bagus Beberapa lembaga internasional meramalkan Indonesia Saya akan menjadi negara yang sangat besar Ya Nah Saudara sekalian Sekarang saya ingin Menambahkan Bagaimana pandangan orang lain terhadap kita Beberapa bulan yang lalu saya mendampingi Presiden untuk Menerima kunjungan saudara-saudara kita dari Afganistan Yang 40 tahun masih dilanda konflik internal Ya Mereka datang ke Indonesia bertanya Pak Bapak Presiden Kami punya 7 suku bangsa di Afganistan Sampai sekarang belum rukun Masih berperang 40 tahun belum selesai Saya tanya di Indonesia kok rukun Anda punya berapa etnik group Ya Presiden menjawab 714 suku bangsa di Indonesia Ya Anda 1300 bahasa daerah dengan perkembangan-perkembangannya Tamunya kaget Kami punya 7 saja Nggak rukun Anda punya 700 lebih kok rukun Apa resepnya apa Dijelaskan bahwa kita Dijelaskan bahwa kita Punya satu ideologi Negara yang dari dulu Sampai sekarang masih kita anut Yakni Pancasila Yang mempersatukan seluruh etnik group Menjadi NKRI Ini kagumnya bukan main Teman-teman dari Afganistan kagumnya bukan main Kemudian akan Akan berguru ke Indonesia Bahkan minta bantuan Indonesia Supaya mencampuri masalah dalam negeri Dalam mereka merukunkan negerinya Sehingga berangkatan Presiden ke Afganistan Melihat di sana Berkomunikasi di sana Presiden pulang Wapres datang ke sana Untuk menjelaskan bagaimana cara-cara kita rukun Nah kemudian Akan datang delegasi Kemarin sudah datang delegasi Taliban Bayangkan itu Wapres seorang muslim Kedatangan Taliban Dalam rangka belajar rukun bagaimana Jadi ini unik sekali Tapi nyata bahwa sebenarnya Indonesia Diakui sebagai negara yang Sangat stabil dalam hal kerukunan Bangsanya Jadi kalau kita tidak rukun Sebenarnya kita malu sebagai bangsa Ini saya coba Sampaikan kepada adik-adik sekalian Sehingga They don't know who they are Nanti Kita betul-betul understand About our nation Tentang bangsa kita Kita tahu persis begitu Nah kita coba lihat realitasnya Ya bagaimana Memang dari Fragile State Index 2017 The Fund for Peace Indonesia peringkat 94 dari 178 negara Jadi peringkatnya masih di tengah Ya Tapi kita ingin untuk nanti kita terus maju Ini indikatornya kan dari masalah Cohesion Masalah ekonomik Masalah political Dan masalah sosial Kita masih di tengah-tengah Tapi terus menanjak Peniliannya kita mempunyai progres yang sangat positif Ya Berikutnya Kalau kita bicara mengenai negara dengan tingkat kepercayaan publik tertinggi Nah ini juga banyak yang tidak tahu Bahkan ada gerakan-gerakan yang ingin mengganti pemerintahan sekarang juga ada Ya Yang nanti juga ada Tetapi kenyataan bahwa Dari Versi Gallup World Pool Ya Lembaga survei internasional bukan dari kita Maka Tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah kita ini sejajar dengan Swiss Sejajar dengan Swiss Tetapi karena Swiss itu penduduknya kecil Dianggap tingkat kesulitanya lebih Ya lebih rendah dari Indonesia Maka Indonesia menjadi yang nomor satu Tingkat kepercayaan publik Kepada pemerintahnya Ya Memang apa demikian Bapak-Ibu sekalian Ini tentu bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya Saya sebagai saksi Ya Sebagai pelaku juga Pernah juga Pernah juga mendampingi empat presiden Ya dari Presiden Suharto, Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid Dan sekarang Presiden Jokowi Yang duduk sebagai salah satu menterinya Maka tentu pernyataan saya bukan pernyataan yang asal-asalan Ya Bukan pernyataan yang bersyarat dengan kebohongan bukan Begini Ya dalam teori politik Kita tahu bahwa kebijakan itu Berasal dari Memahami public opinion and public interest Ya Pemerintah Untuk membangun kebijakan Harus mendengarkan Harapan rakyat Dan apa yang dicita-citakan si rakyat ini Ya Kalau di agama Di Medura kemarin beda Saya tambah lagi dengan ilmunya para ulama Sehingga Umaroh itu bisa bijak Tapi di sini dalam ilmu Ilmu politik yang kita pelajari Itu Antara eksekutif dan legislatif Sama-sama mendengarkan Public opinion and public interest Itulah mengapa mereka reses DPR Dan DPRD itu ada reses Untuk mendengarkan konstituennya Dengarkan suara rakyatnya Nah kalau Presiden gimana Apa ada reses? Gak ada Saya sebagai menteri gak pernah reses Pak Karena gak ada reses maka Belusuan Kan begitulah Presiden Jokowi kan belusuan Ya Hobi belusuan bukan Bukan gak ada gunanya Untuk mendengarkan Apa yang dipikirkan rakyat Apa yang diinginkan rakyat Apa harapan rakyat Beliau keliling Ya Hampir Tiap minggu itu beliau keliling Indonesia Tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi oleh pejabat sekalipun belum ingin mendengarkan itu Ya Hasil belusuan itu Mendapatkan public opinion and public interest dibawa ke sidang kabinet Sehingga kita ada sidang kabinet terbatas Setiap bidang kita sidangkan Untuk apa? Untuk reaksi cepat Setelah melihat Rakyat Terbatas tiga kali Terbatas tiga kali Polkam, Equin, Keserah Satu lagi cadangan Kalau ada yang khusus Sekarang Sehari bisa dua tiga kali sidang kabinet Seminggu bisa tiga kali Jadi kalau sembilan kali seminggu Sebulan bisa tiga puluh lebih sidang kabinet Karena banyak sekali masalah-masalah yang harus selesaikan Dan itu memang harus dilakukan karena apa? Dinamika masyarakat Harapan masyarakat Goal masyarakat Lingkungan strategisnya Sangat berbeda jauh Dari tahun dua ribuan Atau tahun sembilan Satu sembilan Atau tahun sembilan puluhan Dengan tahun dua ribuan ini beda jauh Sehingga kalau pola yang kita anut sama Kita akan ketinggalan dengan situasi lingkungan Pemerintah akan ketinggalan dengan seharusnya yang diatur Nah ini tentunya sesuatu yang harus saya sampaikan Karena ini banyak yang tidak tahu juga